. Senin tanggal 14 Februari tahun 2022, telah terjadi bencana kebakaran, pemukiman penduduk di daerah Sungai Kapi, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, persisnya berada di Gangkasah, Jalan Sejati, RT21, Kelurahan Sungai Kapi, Kecamatan Sambutan. Kebakaran besar itu membuat beberapa bangunan rumah hangus ludes, kejadian berlangsung sekitar pukul 045 Wita. Dari informasi yang berhasil didapat, warga pertama kali melihat kepulan asap hitam di udara, merasa penasaran dengan titik munculnya asap tersebut. Warga kemudian langsung mencari dan menemui titik munculnya asap tersebut, dan ternyata ada kebakaran yang menghanguskan dua bangunan. Saya langsung meminta bantuan melalui HT, Radio Komunikasi Handel Talki, kata warga. Humas Damkar Samarinda, Heri Suhendra mengaku, setelah mendapatkan informasi kebakaran tersebut, petugas Damkar yang dibantu oleh sejumlah relawan di kota Samarinda langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan proses pemadaman api. Sedikitnya 7 fire tanki, dan 20 mesin portabel, diturunkan untuk membantu proses pemadaman. Sempitnya akses masuk dan minimnya sumber air, menjadi kendala para PMK gabungan ini. Sekitar 1 jam apinya padam, karena airnya juga agak susah, ujar petugas. Dari data yang berhasil diimpun, terdapat dua bangunan yang terdiri dari satu rumah tunggal, satu pintu bangsalan serta tempat usaha molding, dengan dua kepala keluarga, delapan jiwa kehilangan tempat tinggal. Untuk penyebab kebakaran tersebut, pihaknya menduga akibat arus pendek listrik, namun untuk lebih memastikan akan menunggu hasil pemeriksaan dari pihak kepolisian. Kalau dugaan sementara korsleting listrik, ujar petugas. Begitulah kura-kura, pantang pulang sebelum api padam. Saya Hari Channel, terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!